Ini adalah video Nasdeli tentang Bali yang menyebutkan Bali adalah surganya orang kulit putih. Video ini menarik banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat Indonesia ataupun dunia yang melihat video tersebut. Sesama konten kreator, aku mengerti terkadang kita butuh topik atau konten yang sensitif untuk mendatangkan traffic dan juga jumlah view. Jujur aja, ada beberapa hal yang aku kurang setuju di video tersebut. Tapi aku mengerti maksud dari Nasdeli dalam membuat video tersebut. Memang tidak bisa dipungkri juga ya, kalau Bali itu memang menarik banyak sekali bule untuk stay lama di sini atau lebih dikenal sebagai nomad. Dan di mana nomad ini terkadang bisa membawa hal positif bagi Bali ataupun bisa juga hal sebaliknya. So, mari kita bahas kenapa Bali banyak sekali bule-bule nomad. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita cek dulu. Kenapa nih Bali bisa banyak sekali nomad-nomet dari macam negara? Dan fenomena ini sendiri bukanlah hal yang baru ya, yang terjadi tidak hanya di Bali saja, melainkan terjadi juga di negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, boleh dibilang hampir di setiap negara ASEAN. Sebenarnya banyak sekali poin kenapa nomad-nomet ini pada suka datang ke Bali untuk stay dalam jangka panjang. Selain punya alam, iklim, masyarakat, dan kebudayaan yang bagus, Bali juga terkenal akan kemurahannya bagi nomad luar negeri. Poin tentang murah ini sangat penting, karena untuk menyalurkan gaya hidup nomad, para nomad ini harus memiliki keunggulan. Dan keunggulan terbaik adalah kurs mata uang. Dengan stay di negara yang kursnya lebih kecil dari negara asalnya, mereka para nomad ini bisa hidup jauh lebih murah, dan tentunya bisa hidup lebih baik daripada di negara asalnya. Ini contohnya ya, kayak turis nomad asal Amerika dengan dolar US-nya. Tentu saja akan mendapatkan banyak benefit dengan perbedaan kurs tersebut. Dimana di Amerika dengan biaya hidup 2.000 dolar atau sekitar 30 jutaan per bulan, tentu saja berbeda dengan gaya hidup 30 juta per bulan di Bali. Anggapan kasarnya di Amerika mereka cuma dapat apartemen biasa, kalau di Bali dengan uang segitu mereka bisa stay di villa private pool yang mega dan juga sangat Bali dream banget gitu lah guys. Dan hal ini tentu saja legal ya, jadi tidak melanggar hukum apapun, karena ini kan memanfaatkan perbedaan kurs tiap negara gitu loh. Jadi ini sangat legal. Sama saja seperti kita orang Indonesia yang mungkin berkunjung ke negara yang kursnya lebih rendah dari Indonesia. Seperti Vietnam contohnya, atau ke Turki yang kemarin-kemarin sempat inflasi ya, kita pun juga mendapatkan benefit dari nilai tukar mata uang. Jadi hal ini fair-fair aja ya guys. Oke, kembali ke topik awal kenapa banyak nomad di Bali, dan apakah keuntungan buat masyarakat di Bali. So, aku akan bahas hal positifnya dulu ya, atau keuntungannya. Nanti baru aku bahas tentang hal negatif atau kekurangannya. Oke, keuntungan yang pertama sangat jelas, yaitu faktor ekonomi. Dengan banyaknya nomad yang tinggal di Bali, tentu saja banyak membantu ekonomi daerah. Mulai dari membantu pengusaha lokal seperti pengusaha kos-kosan, villa, apartemen, restoran, tempat belanja, ataupun pengusaha rental motor. Jadi banyak pengusaha yang akan dapat dampaknya. Dengan banyaknya usaha yang terbantu, tentu saja juga membuka banyak sekali loongan pekerjaan baru di daerah Bali, berkat nomad-nomet yang stay di sini. Keuntungan lainnya adalah daerah yang ditinggali para nomad ini, akan menjadi daerah berkembang dengan pembangunan yang sangat pesat. Contohnya daerah canggu dan ubud yang dimana menjadi daerah favorit buat nomad-nomet stay di Bali. Padahal dulu daerah canggu dan ubud ini kebanyakan adalah daerah pemukiman warga yang kebanyakannya adalah petani, yang dimana landscape-nya kebanyakan hanyalah sawah maupun hutan-hutan. Dan sekarang daerah tersebut sudah menjelmah menjadi daerah yang sangat strategis, yang dimana harga tanahnya saja sudah naik sangat tinggi. Dulu aku masih ingat tanah satu are atau sekitar 100 meter persegi, di daerah canggu masih seharga 300 ataupun 400 juta per are ya. Dan sekarang harganya sudah di atas miliaran per are. Naik hampir 3 sampai 4 kali lipat guys. Apalagi di daerah yang dekat pinggir jalan, maupun di dekat dengan bisnis area. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala guys pokoknya. Jadi gak heran ya daerah yang banyak nomadnya banyak sekali pembangunan vila-vila baru, restoran baru, hingga beach club-beach club baru di daerah ini. Jadi kalau kalian searching pembukaan beach club baru atau restoran yang hit di Bali, pasti di daerahnya kurang lebih ya daerah canggu ataupun daerah seminyakan gitu lah guys. Tapi ya hal ini ada pro dan kontranya. Sekarang mari kita masuk ke hal kontranya atau negatifnya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, jika banyak daerah yang ditinggali oleh nomad-nomad ini adalah kebanyakan daerah yang dulunya desa atau perkampungan. Contohnya canggu, yang dimana sekarang menjadi daerah yang sangat padat dan sangat macet. Ini hal yang wajar ya, karena pertumbuhan manusia dan ekonominya itu lebih cepat daripada pertumbuhan pembangunan lain-lain. Contohnya ya, ruas jalan atau jalan raya. Jadi ini sangat wajar ya, karena dulu itu canggu adalah sebuah desa, jadi jalannya tuh masih jalan desa, yang dimana untuk pelebaran jalannya butuh waktu dan juga biaya. Oleh karena itu ya, seperti kalian lihat di social media, seperti di TikTok, di Instagram, banyak orang yang ngeluh kalau canggu itu super macet. Kalian lihat aja nih, banyak sekali. Tidak hanya macet, canggu juga sekarang menjadi daerah yang sangat berisik, karena banyak manusia, banyak kegiatan, banyak lifestyle di sana yang terjadi, seperti restoran, klub, bar, dan lain sebagainya yang akan menimbulkan keberisikan atau ketenangan daerah tersebut. Yang dimana dulunya itu adalah daerah sawah, aku masih inget ketika aku datang ke Bali 5 tahun yang lalu, daerah canggu itu banyakan rawa-rawa, sawah-sawah yang tenang, sekarang menjadi daerah yang super ribut guys. Mulai dari suara kendaraan, hingga suara kegiatan ekonomi ya, gitu. Ini salah satu pro and kontranya, gitu loh guys. Yang kedua, hal negatif lainnya, karena canggu ini menjadi daerah yang pesat, kemajuannya, harga tanah di sana pun menjadi sangat mahal. Ini ada hal yang bagus dan buruknya ya. Kalau yang bagusnya, kalau kalian punya tanah di daerah canggu atau seorang investor di sana, kalian akan sangat berbahagia, karena setiap tahun itu naik boleh dibilang puluhan hingga ratusan persen, gitu loh, kenaikan harga tanah di sana. Tapi baik kalian warga lokal di sana, yang ingin mencari rumah, yang ingin punya tanah, itu akan sangat kesulitan untuk membeli tanah di daerah canggu. Yang dimana kalau kalian adalah warga lokal, boleh bilang lama-kelamaan warga lokalnya akan tersisikan ya, karena nggak mampu lagi membeli tanah di daerah kelahiran mereka, gitu loh guys. Dan ini menjadi satu permasalahan juga. Ataupun bagi orang lokal yang sudah memiliki tanah di sana, akan sangat tergoda untuk menjual tanahnya atau warisan mereka ya, karena tergoda dengan harga yang sangat tinggi, yang per area-nya bisa miliaran, tentu saja akan membuat banyak sekali warga-warga lokal yang tertarik atau tergoda untuk menjual tanah mereka, yang dimana tanah tersebut menjadi identitas mereka ya. Masalah kedua adalah masalah pajak. Ini mungkin sempat ada kasus yang viral-viral juga ya di sosial media ya, tentang pajak penghasilan para nomad-nomad yang stay di Indonesia atau di Bali. Seperti yang kalian tahu, para nomad-nomad ini sebagian tuh masih ada yang bekerja. Kurang lebih bekerja lepas gitu ya, atau bekerja work from home gitu lah ya. Contohnya kalau dia ada seorang web designer ataupun logo designer, mereka bisa bikin situs website untuk menawarkan jasa mereka dengan bayaran yang sesuai dari kursus negara mereka. Contohnya kalau orang Amerika, mereka akan charge jasa mereka dengan US Dollar, setelah itu kalau sekerjanya selesai, mereka akan mendapatkan uang tersebut dalam jumlah dolar, dan nantinya mereka akan pakai di Indonesia yang dimana di sini pengeluarannya mereka hanya bayar menggunakan rupiah. Jadi mereka punya keuntungan. Jadi maksud aku tuh ini nggak semua nomad seperti itu ya, ini hanya sebagian yang seperti itu. Nah, jadi ini ada sedikit pro and contra gitu, tentang pajak penghasilan mereka selama mereka stay di Indonesia dan menghasilkan uang di Indonesia gitu loh. Dan juga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan bayar yang sangat tinggi, dengan kursus negara mereka, sedangkan mereka di Indonesia nggak tahu apakah bayar pajak apa nggak gitu loh. Jadi ini salah satu concernnya seperti itu. Perlu dicatat ya, ini nggak semua nomad seperti itu guys. Oke? Permasalahan lainnya adalah permasalahan kebudayaan guys. Karena nomad-nomad ini kan berasal dari negara-negara yang berbeda ya, karena banyaknya perbedaan budaya, karakter, ini pun bisa menjadi masalah di daerah Bali tersebut. Karena nggak semua ya nomad yang datang ke sini bisa membaur ataupun mengerti kebudayaan Bali. Jadi seperti yang kita lihat, kasus-kasus sebelumnya, banyak orang yang salah paham ataupun nggak mengerti kebudayaan Bali yang akhirnya menjadi pertikaian ataupun menjadi permasalahan di Bali yang bisa melanggar hukum adat ataupun hukum negara ya. Contohnya ada kasus seperti vandalisme, ada kasus tempat suci yang disalah artikan, ataupun salah berpakaian, salah berbicara, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Nah, permasalahan kebudayaan inilah yang menurutku bisa menjadi konflik yang terus-terusan terjadi gitu loh. Karena kebanyakan nomad hanya datang ke Bali, kadang nggak pelajari gitu ya tentang kebudayaan Bali. Mereka hanya datang ke Bali karena ngeliat, oh Bali ini gue bisa hidup murah di sini. Dengan biaya hidup mereka di luar, kalau ke sini mereka akan hidup lebih makmur ataupun jauh lebih irit gitu loh. Dan melupakan kebudayaan gitu, ataupun tidak membawur dengan budaya-budaya Bali gitu. Banyak sih warga juga yang komplen gitu loh. Walaupun banyak bule di sini, mereka nggak mendapatkan apa-apa, karena mereka tidak ingin membawur dengan warga lokal gitu loh. Dan setahu aku di Bali juga banyak sih, kayak komunitas-komunitas negara-negara mereka, seperti komunitas orang-orang Rusia, komunitas orang Perancis. Jadi mereka ya fokusnya mainnya cuma hanya dengan nomad-nomet dari negara mereka saja gitu. Ini satu hal lagi yang aku bilang ya guys, ini nggak semuanya seperti itu ya. Ada sebagian yang memang seperti itu, dan sebagian juga yang nggak. Banyak kok bule-bule yang mencintai kebudayaan kita, ingin membawur, dan juga belajar gitu. Ataupun menghargai kebudayaan Bali tersebut. Oke, masalah lainnya adalah kecemburuan sosial ya guys. Memang ini hal yang wajar terjadi, karena daerah yang dulunya canggung-ibut itu daerah perkampungan, perdesaan, akhirnya menjadi kayak daerah apa ya, tempat lifestyle yang menarik, tempat yang keren, tempat yang cool, akhirnya menjadi daerah yang membuat kecemburuan sosial bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat asing. Dan juga kebanyakan nomad di Bali sini kan tinggalnya juga sangat menyenangkan lah ya, seperti di gambaran influencer-influencer di Bali gitu lah guys. Jadi ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan warga lokal. Dan juga akhirnya membuat warga lokal tuh jadi enggan ataupun nggak pede untuk pergi ke daerah tersebut. Karena daerah tersebut sudah menjadi daerah yang menjadi high class ataupun menjadi daerah yang status sosialnya tinggi ataupun keren gitu lah ya. Jadi warga lokal yang harusnya lahir di sana, nggak bisa lagi ataupun susah untuk main ke sana. Mungkin dari faktor tiket masuknya menjadi mahal, seperti di Canggu lah contohnya. Berapa daerah itu menjadi private area buat usaha-usaha tersebut. Contohnya kayak beach club, kita harus masuk lah. Ada pantai yang boleh dibilang semi-semi private gitu. Kalau kalian nggak masuk untuk bayar pengelolanya, kalian nggak bisa menikmati pantai tersebut gitu loh. Jadi ya bisa membuat warga-warga lokal yang harusnya dulunya bisa menikmati daerah mereka, sekarang tuh kayak tersisikan gitu. Mereka tuh jadi harus punya uang dulu untuk stay di sana ataupun status sosial mereka tuh harus tinggi gitu loh guys. Nah ini menjadi kayak ketimpangan sosial lah gitu. Kalau kalian udah pernah ke Bali, ke daerah Canggu, daerah Ubud yang kebanyakan nomad, kalian pasti ngerti lah apa yang aku maksud gitu. Bahkan ada beberapa daerah yang mereka hanya fokus untuk orang-orang bule atau turis-turis luar ya. Bahkan kayak tamu-tamu di Indonesia kayaknya nggak akan. Susah lah untuk masuk ke sana gitu lah. Contohnya seperti itu guys. Soalnya ini kecembalian sosial ini boleh dibilang sangat luas ya. Dan juga banyak keluarga lokal yang merasa kayak daerah tersebut menjadi daerah yang sangat mahal gitu loh. Seperti contohnya warung-warung ataupun restoran yang dulu kita masih dapet lah makan di bawah 10 ribu, 20 ribu. Tapi kalau kalian sekarang pergi ke daerah yang memang rame akan nomad, itu kayaknya nggak akan dapet lagi gitu loh. So ya, jadi ya memang dilema ini juga bukan hanya terjadi di Bali saja ya guys ya. Seperti yang aku bilang tadi, seperti negara Thailand, Vietnam, Filipin, dan lain sebagainya. Mereka pun juga mempunyai dilema yang sama. Di lain sisi mereka membutuhkan para nomad yang setelah lama di sana. Dan juga di lain sisi ada hal-hal negatif yang timbul dari nomad-nomad ini gitu loh. Boleh ya, boleh dibilang ini hal yang sangat sulit ya. Tapi yang aku bahas ini nggak semuanya seperti itu ya. Aku juga punya beberapa teman dari nomad-nomad luar negeri. Banyak yang bagus kok dan juga banyak yang membantu banget secara ekonomi, secara pergaulan, secara intelektual gitu loh. Mereka juga bisa sharing kayak skill mereka, pengetahuan mereka, wawasan mereka kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu loh. Jadi sebenarnya ada bagusnya, ada buruknya. Tapi ya jangan dilihat dari, oh satu nomad seperti ini, yang lainnya seperti ini juga. Jangan seperti itu juga. Jadi kita nggak bisa pukul ratakan seperti itu guys. Kembali lagi kayak video awalnya Nasdaily itu, ya memang nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kalau kalian kecanggu, kalian merasa bukan berada di Indonesia, tapi merasa kita berada di luar negeri. Karena rata-rata orang di sana adalah orang-orang berkulit putih ya guys ya. Ataupun bule-bule nomad gitu loh. Kalau menurut aku pribadi sih, ya menurutku nggak masalah ya. Asalkan nomad-nomad tersebut tidak melanggar hukum, hukum adat di daerah Bali, dan juga hukum negara kita, sah-sah aja mereka mau stay. Dan juga kan mereka juga membantu ekonomi, buat Indonesia secara nggak langsung gitu loh guys. Oke, so kurang lebih seperti itu videonya guys. Jika kalian punya ide untuk topik yang akan aku bahas lagi ke depannya mengenai pariwisata di Indonesia ataupun luar negeri, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. I'm Ricky Senti, see you di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.